Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pencari hikmah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini Admin akan uraikan kisah seorang wali agung yang kisahnya akan mencabik-cabik jiwa kita Semoga kita kecipratan barokahnya Amin Kisah Syekh Ibrahim bin Adham Legenda mengenai diri Ibrahim bin Adham Ibrahim bin Adham adalah Raja Balkah yang sangat luas daerah kekuasaannya Kemanapun ia pergi, 40 buah pedang emas dan 40 buah tongkat kebesaran emas diusung di depan dan di belakangnya Pada suatu malam ketika ia tertidur di kamar istananya Langit-langit kamar berderik-derik seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan di atas atap Ibrahim terjaga dan berseru, siapakah itu? Seorang sahabat terdengar sebuah sebutan Untaku hilang dan aku sedang mencarinya di atas atap ini Goblok, engkau hendak mencari unta di atas atap Seru Ibrahim Wahai manusia yang lalai Suara itu menjawab Apakah engkau hendak mencari Allah dengan berpakaian sutera dan tidur di atas ranjang emas? Kata-kata ini sangat menggetarkan hati Ibrahim Ia sangat gelisah dan tidak dapat meneruskan tidurnya Ketika hari telah siang Ibrahim kembali ke ruang pertemuan dan duduk di atas singgah sananya sambil berpikir-pikir, bingung dan sangat gundah Para menteri telah berdiri di tempat masing-masing dan hamba-hamba telah berbaris sesuai dengan tingkatan mereka Kemudian dimulailah pertemuan terbuka Tiba-tiba seorang lelaki berwajah menakutkan masuk ke dalam ruangan pertemuan itu Wajahnya sedemikian menyeramkan sehingga tak seorang pun di antara anggota-anggota maupun hamba-hamba istana yang berani menanyakan namanya Semua lidah menjadi kelu Dengan tenang lelaki tersebut melangkah ke depan singgah sana Apakah yang engkau inginkan? Tanya Ibrahim Aku baru saja sampai di persinggahan ini Jawab lelaki itu Ini bukan sebuah persinggahan para kafilah Ini adalah istanaku Engkau sudah gila? Ibrahim menghardik Siapakah pemilik istana ini sebelum engkau? Tanya lelaki itu Ayahku Jawab Ibrahim Dan sebelum ayahmu Ayah dari kakekku Dan sebelum dia Kakek dari kakekku Kemanakah mereka sekarang ini? Tanya lelaki itu Mereka telah tiada Mereka telah mati Jawab Ibrahim Jika demikian Bukankah ini sebuah persinggahan yang dimasuki oleh seseorang dan ditinggalkan oleh yang lainnya? Setelah berkata demikian lelaki itu hilang Sesungguhnya ia adalah hidir alaihi salam Kegelisahan dan kegondahan hati Ibrahim semakin menjadi-jadi Ia dihantui bayang-bayang di siang hari dan mendengar suara-suara di malam hari Keduanya sama-sama membingungkan Akhirnya Karena tidak tahan lagi Pada suatu hari berserulah Ibrahim Persiapkan kudaku Aku hendak pergi berburu Aku tak tahu apa yang telah terjadi terhadap diriku belakangan ini Ya Allah Kapan semua ini akan berakhir Kudanya telah dipersiapkan lalu berangkatlah ia berburu Kuda itu di pacunya menembus padang pasir Seolah-olah ia tak sadar akan segala perbuatannya Dalam kebingungan itu ia terpisah dari rombongannya Tiba-tiba terdengar olehnya sebuah seruan Bangunlah Ibrahim pura-pura tidak mendengar seruan itu Ia terus memacu kudanya Untuk kedua kalinya suara itu berseru kepadanya Namun Ibrahim tetap tak memperdulikannya Ketika suara itu untuk ketiga kalinya berseru kepadanya Ibrahim semakin memacu kudanya Akhirnya untuk yang keempat kali Suara itu berseru Bangunlah Sebelum engkau ku cambuk Ibrahim tidak dapat mengendalikan dirinya Saat itu terlihat olehnya seekor rusa Ibrahim hendak memburu rusa itu Tetapi binatang itu berkata kepadanya Aku disuruh untuk memburumu Engkau tidak dapat menangkapku Untuk inikah engkau yang diperintahkan kepadamu Wahai Apakah yang menghadang diriku ini Seru Ibrahim Ia memalingkan wajahnya dari rusa tersebut Tetapi dari pegangan di pelana kudanya terdengar suara yang menyerukan kata-kata yang serupa Ibrahim panik Ibrahim panik dan ketakutan Seruan itu semakin jelas Karena Allah yang maha kuasa Hendak menyempurnakan janjinya Kemudian suara yang serupa berseru pula dari mantelnya Akhirnya sempurnalah seruan Allah itu dan pintu surga terbuka bagi Ibrahim Keyakinan yang teguh telah tertanam di dalam dadanya Ibrahim turun dari tunggangannya Seluruh pakaian dan tubuh kudanya basah oleh cucuran air matanya Dengan sepenuh hati Ibrahim bertaubat kepada Allah Ketika Ibrahim menyimpang dari jalan raya Ia melihat seorang gembala yang mengenakan pakaian dan topi terbuat dari bulu domba Sang pengembala sedang menggembalakan sekawanan ternak Setelah diamatinya ternyata si gembala itu adalah sahayanya yang sedang menggembalakan domba-domba miliknya pula Kepada si gembala itu, Ibrahim menyerahkan mantelnya yang bersulam emas Topinya yang bertahtahkan batu-batu permata beserta domba-domba tersebut kepada pengembala Sedang dari si gembala itu Ibrahim meminta pakaian dan topi bulu domba yang sedang dipakainya Ibrahim lalu mengenakan pakaian dan topi bulu milik si gembala itu dan semua malaikat menyaksikan perbuatannya itu dengan penuh kekaguman Betapa megah kerjaan yang diterima putera Adam ini, malaikat-malaikat itu berkata Ia telah mencampakkan pakaian keduniawian yang kotor lalu menggantinya dengan jubah kepapaan yang megah Dengan berjalan kaki, Ibrahim mengelana melalui gunung-gunung dan padang pasir yang luas sambil meratapi dosa-dosa yang pernah dilakukannya Akhirnya sampailah ia di merf Di sini Ibrahim melihat seorang lelaki terjatuh dari sebuah jembatan Pastilah ia akan binasa dihanyutkan oleh air sungai Dari kejauhan Ibrahim berseru Ya Allah, selamatkanlah dia Seketika itu juga tubuh lelaki itu berhenti di udara sehingga para penolong tiba dan menariknya ke atas Dan dengan terheran-heran mereka memandang kepada Ibrahim Manusia apakah ia itu? Seru mereka Ibrahim meninggalkan tempat itu dan terus berjalan sampai ke Nisapur Di kota Nisapur Ibrahim mencari sebuah tempat terpencil di mana ia dapat tekun mengabdi kepada Allah Akhirnya ditemuinyalah sebuah gua yang dikemudikan hari menjadi amat termasyur Di dalam gua itulah Ibrahim menyendiri selama sembilan tahun Tiga tahun pada masing-masing ruang yang terdapat di dalamnya Tak seorang pun yang tahu apakah yang telah dilakukannya baik siang maupun malam di dalam gua itu Karena hanya seorang manusia luar biasa perkasanya yang sanggup menyendiri di dalam gua itu pada malam hari Setiap hari kami, Ibrahim memanjat keluar dari gua tersebut untuk mengumpulkan kayu bakar Keesokan paginya pergilah ia ke Nisapur untuk menjual kayu-kayu itu Setelah melakukan salat Jumat ia pergi membeli roti dengan uang yang diperolehnya Roti itu separuhnya diberikannya kepada pengemis dan separuhnya lagi untuk pembuka puasanya Demikianlah yang dilakukannya setiap pekan Pada suatu malam di musim salju, Ibrahim sedang berada dalam ruang pertapaannya Malam itu udara sangat dingin dan untuk bersuci Ibrahim harus memecahkan es Sepanjang malam badannya menggigil, namun ia tetap melakukan salat dan berdoa hingga fajar menyengsing Ia hampir mati kedinginan Tiba-tiba ia teringat pada api Di atas tanah dilihatnya ada sebuah kain bulu Dengan kain bulu itu sebagai selimut ia pun tertidur Setelah hari terang benderang barulah ia terjaga dan badannya terasa hangat Tetapi segeralah ia sadar bahwa yang disangkanya sebagai kain bulu itu adalah seekor naga dengan biji mata berwarna merah darah Ibrahim panik ketakutan dan berseru Ya Allah, engkau telah mengirimkan makhluk ini dalam bentuk yang halus Tetapi sekarang terlihatlah bentuk sebenarnya yang sangat mengerikan Aku tak kuat menyaksikannya Naga itu segera bergerak dan meninggalkan tempat itu setelah dua atau tiga kali bersewujud di depan Ibrahim Ibrahim bin Adham pergi ke Mekah Ketika kemasyuhuran perbuatan-perbuatannya tersebar luas Ibrahim meninggalkan buah tersebut dan pergi ke Mekah Di tengah padang pasir, Ibrahim berjumpa dengan seorang tokoh besar agama yang mengajarkan kepadanya nama yang teragung dari Allah dan setelah itu pergi meninggalkannya Dengan nama yang teragung itu Ibrahim menyeru Allah dan sesaat kemudian tepaklah olehnya Hidir alaihissalam Ibrahim, kata Hidir kepadanya Saudaraku Daud lah yang mengajarkan kepadamu nama yang teragung itu Kemudian mereka berbincang-bincang mengenai berbagai masalah Dengan seizin Allah, Hidir adalah manusia pertama yang telah menyelamatkan Ibrahim Mengenai kelanjutan-kelanjutan menuju Mekah Ibrahim mengisahkan sebagai berikut Setibanya di Zatul Irk, ku dapati 70 orang yang berjubah kain perca tergeletak mati dan darah mengalir dari lubang telinga mereka Aku berjalan mengitari mayat-mayat tersebut Ternyata salah seorang di antaranya masih hidup Anak muda, apakah yang telah terjadi? Aku bertanya kepadanya Wahai anak Adam, jawabnya padaku Beradalah di dekat air dan tempat salat Janganlah menjauh agar engkau tidak dihukum Tetapi jangan pula terlalu dekat agar engkau tidak celaka Tidak seorang manusia pun boleh bersikap terlampau berani di depan Sultan Takutilah sahabat yang membantai dan memerangi para pesiarah ke tanah suci Seakan-akan mereka itu orang-orang kafir Yunani Kami ini adalah rombongan sufi yang menembus padang pasir dengan berpasrah kepada Allah Dan berjanji tidak akan mengucapkan sepatah kata pun di dalam perjalanan Tidak akan memikirkan apapun kecuali Allah Senantiasa mengingat Allah ketika berjalan maupun istirahat Dan tidak peduli kepada segala sesuatu kecuali kepadanya Setelah kami mengarungi padang pasir dan sampai ke tempat di mana para pesiarah harus mengenakan jubah putih Hidir alaih salam datang menghampiri kami Kami mengucapkan salam kepadanya dan Hidir membalas salam kami Kami sangat gembira dan berkata Alhamdulillah, sesungguhnya perjalanan kita telah diridai Allah Dan yang mencari telah mendapatkan yang dicari Karena bukankah manusia suci sendiri telah datang untuk menyambut kita Tapi, saat itu juga berserulah sebuah suara di dalam diri kami Kalian pendusta dan berpura-pura Demikianlah kata-kata dan janji kalian dahulu Kalian lupa padaku dan memuliakan yang lain Binasalah kalian Aku tidak akan membuat perdamaian dengan kalian sebelum nyawa kalian ku cabut sebagai pembalasan Dan sebelum darah kalian ku tumpahkan dengan pedang kemurkaan Manusia-manusia yang engkau saksikan terkapar di sini Semuanya adalah korban dari pembalasan itu Wahai Ibrahim, berhati-hatilah engkau Engkau pun mempunyai ambisi yang sama Berhati-hatilah atau menyingkirlah jauh-jauh Aku sangat gemar mendengar kisah itu Aku bertanya kepadanya, tetapi mengapakah engkau tidak turut dibinasakan Kepadaku dikatakan, sahabat sahabatmu telah matang sedang engkau masih mentah Biarlah engkau hidup beberapa saat lagi dan segera akan menjadi matang Setelah matang engkau pun akan menyusul mereka Setelah berkata demikian ia pun menghembuskan nafasnya yak terakhir Empat belas tahun lamanya Ibrahim mengarungi padang pasir Dan selama itu pula ia selalu berdoa dan merendahkan diri kepada Allah Ketika hampir sampai ke kota Mekah, para sesepuh kota hendak menyambutnya Ibrahim mendahului rombongan agar ridak seorang pun dapat mengenali dirinya Hamba-hamba yang mendahului para sesepuh tanah suci melihat Ibrahim Tetapi karena belum pernah dengannya, mereka tak mengenalnya Setelah Ibrahim begitu dekat, para sesepuh itu berseru Ibrahim bin Adham hampir sampai Para sesepuh tanah suci telah datang menyambutnya Apakah yang kalian inginkan dari si bitah itu? Tanya Ibrahim kepada mereka Mereka langsung meringkus Ibrahim dan memukulinya Para sesepuh tanah suci sendiri datang menyambut Ibrahim tetapi Engkau menyambutnya bitah Hardik mereka Iya, aku katakan bahwa dia adalah seorang bitah Ibrahim mengulangi ucapannya Ketika mereka meninggalkan dirinya Ibrahim berkata pada dirinya sendiri Engkau pernah menginginkan agar para sesepuh itu datang menyambut kedatanganmu Bukankah telah engkau peroleh beberapa pukulan dari mereka? Alhamdulillah, telah kusaksikan betapa engkau telah memperoleh apa yang engkau inginkan Ibrahim menetap di Mekah Ia selalu dikelilingi oleh beberapa orang sahabat Dan ia memperoleh nafkah dengan memeras keringat sebagai tukang kayu Ibrahim bin Adham dikunjungi oleh putranya Ketika berangkat dari Balkah Ibrahim bin Adham meninggalkan seorang putra yang masih menyusui Suatu hari, setelah si putra telah dewasa Ia menanyakan perihal ayahnya kepada ibunya Ayahmu telah hilang Si ibu menjelaskan Setelah mendapat penjelasan ini Si putra membuat sebuah maklumat bahwa barang siapa yang bermaksud menunaikan ibadah haji Diminta supaya berkumpul 4.000 orang datang memenuhi panggilan ini Kemudian ia lalu memberikan biaya makan dan unta selama dalam perjalanan kepada mereka itu Ia sendiri memimpin rombongan itu menuju kota Mekah Dalam hati ia berharap semoga Allah mempertemukan dia dengan ayahnya Sesampainya di Mekah, di dekat pintu Masjidil Haram Mereka bertemu dengan serombongan sufi yang mengenakan jubah kain perca Apakah kalian mengenal Ibrahim bin Adham? Si pemuda bertanya kepada mereka Ibrahim bin Adham adalah sahabat kami Ia sedang mencari makanan untuk menjamu kami Pemuda itu meminta agar mereka sudi mengantarkannya ke tempat Ibrahim saat itu Mereka membawanya ke bagian kota Mekah yang dihuni oleh orang-orang miskin Di sana dilihatnya betapa ayahnya bertelanjang kaki dan tanpa menutup kepala sedang memikul kayu bakar Air matanya berlinang tapi ia masih dapat mengendalikan diri Ia lalu membuntuti ayahnya sampai ke pasar Sesampainya di pasar si ayah mulai berteriak-teriak Siapakah yang suka membeli barang yang halal dengan barang yang halal? Seorang tukang roti menyahuti dan menerima kayu api tersebut dan memberikan roti kepada Ibrahim Roti itu dibawanya pulang lalu disuguhkannya kepada sahabat-sahabatnya Si putera berpikir-pikir dengan penuh kekhawatiran Jika ku katakan kepadanya siapa aku, niscaya ia akan melarikan diri Oleh karena itu ia pun pulang ke tenda meminta nasihat dari ibunya Bagaimana cara yang terbaik untuk mengajak ayahnya pulang Si ibu menasehatkan agar ia bersabar hingga tiba saat yang tepat Yaitu saat melakukan ibadah haji Setelah tiba saat menunaikan ibadah haji Sang anak pun pergi ke Mekah Ibrahim sedang duduk beserta sahabat-sahabatnya Hari ini di antara jamaah haji banyak terdapat perempuan dan anak-anak muda Ibrahim menasehati mereka Jagalah mata kalian Semuanya menerima nasihat Ibrahim itu Para jamaah memasuki kota Mekah dan melakukan tawaf mengelilingi kabah Ibrahim beserta para sahabatnya melakukan hal yang serupa Seorang pemuda yang tampan menghampirinya dan Ibrahim terkesima memandanginya Sahabat-sahabat Ibrahim yang menyaksikan kejadian ini merasa heran namun menahan diri sampai selesai tawaf Semoga Allah mengampunimu Mereka menegur Ibrahim Engkau telah menasehati kami agar menjaga mata dari setiap perempuan atau anak-anak Tetapi engkau sendiri telah terpesona memandang seorang pemuda tampan Jadi kalian telah menyaksikan perbuatanku itu? Tanya Ibrahim Ya, kami telah menyaksikannya Jawab mereka Ketika pergi dari Balkah, Ibrahim mulai memberi penjelasan Aku meninggalkan seorang anakku yang masih menyusui Aku yakin pemuda tadi adalah anakku sendiri Keesokan harinya tanpa sepengetahuan Ibrahim Salah seorang sahabatnya pergi mengunjungi perkemahan jamaah dari Balkah Di antara semua tenda-tenda itu ada sebuah yang terbuat dari kain brokat Di dalamnya berdiri sebuah mahligai dan di atas mahligai itu si pemuda sedang duduk membaca Al-Quran sambil menangis Sahabat Ibrahim tersebut meminta izin untuk masuk Dari manakah engkau datang? Tanyanya kepada si pemuda Dari Balkah Jawab si pemuda Putera siapakah engkau? Si pemuda menutup wajahnya lalu menangis Sampai kemarin aku belum pernah menatap wajah ayahku Katanya sambil memindahkan Al-Quran yang sedang dibacanya tadi Walaupun demikian Aku belum merasa pasti apakah ia ayahku atau bukan Aku khawatir jika ku katakan kepadanya siapa aku sebenarnya Ia akan menghindarkan diri kembali dari kami Ayahku adalah Ibrahim bin Adham, Raja dari Balkah Sahabat Ibrahim lalu membawa si pemuda bertemu dengan ayahnya Ibunya pun turut menyertai mereka Ketika mereka sampai ke tempat Ibrahim Ibrahim sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya di depan pojok Yamani Dari kejauhan Ibrahim telah melihat sahabatnya datang beserta si pemuda dan ibunya Begitu melihat Ibrahim Wanita itu menjerit dan tidak dapat mengendalikan dirinya lagi Inilah ayahmu Semuanya gempar Semua orang yang berada di tempat itu Serta sahabat-sahabat Ibrahim menitikkan air mata Begitu si pemuda dapat menguasai diri Ia segera mengucapkan salam kepada ayahnya Ibrahim menjawab salam anaknya kemudian merangkulnya Agama apakah yang engkau anut? Tanya Ibrahim kepada anaknya Akma Islam Alhamdulillah Ucap Ibrahim Dapatkah engkau membaca Al-Quran? Ya, jawab anaknya Alhamdulillah Apakah engkau sudah mendalami agama ini? Sudah Setelah itu Ibrahim hendak pergi tetapi anaknya tidak mau melepaskannya Ibunya meraung keras-keras Ibrahim menengadahkan kepalanya dan berseru Ya Allah Selamatkanlah diriku ini Seketika itu juga anaknya yang sedang berada dalam rangkulannya menemui ajal Apakah yang terjadi Ibrahim? Sahabat-sahabatnya bertanya Ketika aku merangkulnya Ibrahim menerangkan Timbulah rasa cintaku kepada anakku Dan sebuah suara berseru kepadaku Engkau mengatakan bahwa engkau mencintai aku Tetapi nyatanya engkau mencintai seorang lain di samping aku Engkau telah menasehati sahabat-sahabatmu agar mereka tidak memandang wanita dan anak-anak Tetapi hatimu sendiri lebih tertarik kepada wanita dan pemuda itu Mendengar kata-kata itu aku pun berdoa Ya Allah yang maha besar Selamatkanlah diriku ini Anak ini akan merenggut seluruh perhatianku sehingga aku tidak dapat mencintaimu lagi Cabutlah nyawa anakku atau cabutlah nyawaku sendiri Dan kematian anakku tersebut merupakan jawaban terhadap doaku Mengenai diri Ibrahim bin Adham Seseorang bertanya kepada Ibrahim bin Adham Apakah yang telah terjadi terhadap dirimu sehingga engkau meninggalkan kerajaanmu Pada suatu hari aku sedang duduk di atas tahta dan sebuah cermin dipegangkan di hadapanku Aku memandang cermin itu Tiba-tiba yang terlihat olehku adalah sebuah kuburan sedang di dalamnya Tak ada teman-teman yang kukenal Sebuah perjalanan yang jauh terbentang di depanku Sedang aku tak punya bekal Ku lihat seorang hakim yang adil Sedang aku tidak mempunyai seorang pun yang membela diriku Setelah kejadian itu aku benci melihat kerajaanku Mengapa pula engkau meninggalkan hurasan Sahabat-sahabatnya bertanya Di hurasan banyak ku dengarkan kata-kata mengenai sahabat sejati Jawab Ibrahim Mengapa engkau tidak beristri lagi Maukah seorang wanita mengambil seorang suami yang akan membuatnya lapar dan tak berpakaian Ibrahim balik bertanya Tidak Jawab mereka Itulah sebabnya aku tidak mau menikah lagi Ibrahim menjelaskan Setiap wanita yang kunikahi akan lapar dan bertelanjang seumur hidupnya Bahkan seandainya sanggup Aku ingin menceraikan diriku sendiri Bagaimanakah aku dapat membawa seseorang yang lain di atas pelana kudaku Kemudian ia berpaling kepada seorang pengemis yang turut mendengarkan kata-katanya itu dan bertanya kepada pengemis itu Apakah engkau mempunyai seorang istri? Tidak Jawab si pengemis Apakah engkau mempunyai seorang anak? Tidak Baik sekali Baik sekali Seru Ibrahim Mengapa engkau berkata demikian? Si pengemis bertanya Seorang pengemis yang menikah adalah seperti seorang yang menumpang sebuah perahu Apabila anak-anaknya lahir, tenggelamlah ia Suatu hari Ibrahim menyaksikan seorang pengemis sedang meratapi nasibnya Aku menduga bahwa engkau membeli pekerjaan ini dengan gratis Kata Ibrahim kepadanya Apakah pekerjaan mengemis diperjual belikan? Si pengemis bertanya heran Sudah tentu Jawab Ibrahim Aku sendiri telah membelinya dengan kerajaan balkah Dan aku merasa sangat beruntung Seseorang datang hendak memberi uang seribu dinar kepada Ibrahim Terimalah uang ini Katanya kepada Ibrahim Aku tak mau menerima sesuatu pun dari para pengemis Jawab Ibrahim Tetapi aku adalah seorang yang kaya Balas orang itu Apakah engkau masih menginginkan kekayaan yang lebih besar dari yang telah engkau miliki sekarang ini? Tanya Ibrahim Ya, jawabnya Bawalah kembali uang ini Engkau adalah ketua para pengemis Engkau bahkan bukan seorang pengemis lagi Tetapi seorang yang sangat papa dan terlunta-lunta Kepada Ibrahim dikabarkan mengenai seorang pertapa remaja Yang telah memperoleh pengalaman-pengalaman menakjubkan Dan telah melakukan disiplin yang sangat keras Antarkanlah aku kepadanya karena aku ingin sekali bertemu dengannya Kata Ibrahim Mereka mengantarkan Ibrahim ke tempat si pemuda bertapa Jadilah tamuku selama tiga hari Si pemuda mengundang Ibrahim Ibrahim menerima undangannya dan selama itu pula Ibrahim memperhatikan tingkah lakunya Ternyata yang disaksikan Ibrahim lebih menakjubkan daripada yang telah didengarnya dari sahabat-sahabatnya Sepanjang malam si pemuda tidak pernah tertidur atau terlena Menyaksikan semua ini Ibrahim merasa iri Aku sedemikian lemah, tidak seperti pemuda ini yang tak pernah tidur dan beristirahat sepanjang malam Aku akan mengamati dirinya lebih seksama Ibrahim berkata dalam hati Akanku selidiki apakah syaitan telah masuk ke dalam tubuhnya atau apakah semua ini wajar sebagaimana yang semestinya Aku harus meneliti sedalam-dalamnya Yang menjadi inti persoalan adalah apa yang dimakan oleh seseorang Maka diselidikinya lah makanan si pemuda Ternyata si pemuda memperoleh makanan dari sumber yang tidak halal Maha besar Allah, ternyata semua ini adalah perbuatan syaitan Ibrahim berkata dalam hati Aku telah menjadi tamumu selama tiga hari Kata Ibrahim Kini engkau lah yang menjadi tamuku selama empat puluh hari Si pemuda setuju Ibrahim membawa si pemuda ke rumahnya dan menjamunya dengan makanan yang telah diperolehnya dengan memeras keringatnya sendiri Seketika itu juga kegembiraan si pemuda hilang Semua semangat dan kegesitannya buyar Ia tidak dapat lagi hidup tanpa beristirahat dan tidur Ia lalu menangis Apakah yang telah engkau perbuat terhadapku? Tanya si pemuda kepada Ibrahim Makananmu engkau peroleh dari sumber yang tak halal Setiap saat syaitan merasuk kedala tubuhmu Tetapi begitu engkau menelan makanan yang halal Ketahuanlah bahwa semua hal-hal menakjubkan yang dapat engkau lakukan selama ini adalah pekerjaan syaitan Pemuda itu, karena tekunnya beribadah tanpa memperdulikan berasal dari mana makanan yang masuk perutnya Akhirnya didorong setan untuk terus beribadah Supaya merasa paling mulia Dengan demikian ia akan menjadi ujub dan takabur Sahal bin Ibrahim berkisah Ketika melakukan perjalanan dengan Ibrahim bin Adham aku jatuh sakit Ibrahim menjual segala sesuatu yang dimilikinya dan mempergunakan uang yang diperolehnya itu untuk merawat diriku Kemudian aku memohon sesuatu dari Ibrahim dan ia menjual keledainya dan hasil penjualan itu diperuntukkannya padaku Setelah sembuh aku bertanya kepada Ibrahim Dimanakah keledainmu? Telahku jual Jawab Ibrahim Apakah tungganganku? Tanyaku Saudaraku Jawab Ibrahim Naiklah ke atas punggungku ini Kemudian ia mengangkat tubuhku ke atas punggungnya dan menggendongku sampai ke persinggahan yang ketiga dari tempat itu Setiap hari Ibrahim pergi keluar rumah untuk menjual tenaganya Bekerja hingga malam Dan seluruh pendapatannya digunakan untuk kepentingan sahabat-sahabatnya Suatu hari, ia baru membeli makanan setelah selesai sholat isya dan kembali kepada sahabat-sahabatnya ketika itu hari telah larut malam Sahabat-sahabatnya berkata sesama mereka, Ibrahim terlambat datang, marilah kita makan roti kemudian tidur Hal ini akan menjadi peringatan kepada Ibrahim Lain kali agar ia pulang lebih cepat dan tidak membiarkan kita lama menunggu-nunggu Niat itu mereka laksanakan Sewaktu Ibrahim pulang, dilihatnya sahabat-sahabatnya sudah tertidur Mengira bahwa mereka belum makan dan tidur dengan perut kosong, Ibrahim lalu menyalakan api Ia membawa sedikit gandum Maka dibuatnyalah panganan untuk santapan sahabat-sahabatnya itu apabila mereka terbangun nanti Dengan demikian mereka dapat berpuasa esok hari Sahabat-sahabatnya terbangun, melihat Ibrahim sedang meniup api Jantutnya menyentuh lantai dan air matanya meleleh karena asap yak mengepul-ngepul di sekelilingnya Apakah yang sedang engkau lakukan? Tanya mereka Kulihat kalian sedang tidur, jawab Ibrahim Kukira kalian belum memperoleh makanan dan tertidur dalam keadaan lapar Karena itu kubuatkan panganan untuk makanan kalian setelah bangun Betapa ia memikirkan diri kita dan betapa kita berpikir yang bukan-bukan mengenai dirinya Mereka saling berkata Sejak engkau menempuh kehidupan yang seperti ini, apakah engkau mengalami kebahagiaan? Seseorang bertanya kepada Ibrahim Sudah, beberapa kali, jawab Ibrahim Pada suatu ketika aku sedang berada di atas sebuah kapal dan nahkoda tak mengenal diriku Aku mengenakan pakaian yang lusuh dan rambutku belum dicukur Aku sedang berada dalam suatu ekstase spiritual namun tak seorang pun di atas kapal itu yang mengetahuinya Mereka menertawai dan memperolok-olokku Di atas kapal itu ada seorang pembadut Setiap kali menghampiriku ia menjambak rambutku dan menamparkan tengkukku Pada saat itu aku erasakan bahwa keinginanku telah tercapai dan aku merasa sangat bahagia karena dihinakan sedemikian rupa Tanpa terduga-duga, datanglah gelombang raksasa Semua yang berada di atas kapal kuatir kalau-kalau mereka akan tenggelam Salah seorang dari penumpang harus dilemparkan ke laut agar muatan jadi ringan Teriak Juru Mudi Mereka segera meringkusku untuk dilemparkan ke laut Tetapi untunglah seketika itu juga gelombang meredah dan perahu itu tenang kembali Pada saat mereka menarik telingaku untuk dilemparkan ke laut itulah aku merasakan bahwa keinginanku telah tercapai dan aku merasa sangat berbahagia Dalam peristiwa yang lain, aku pergi ke sebuah masjid untuk tidur di sana Tetapi orang-orang tidak mengizinkan aku tidur di dalam masjid itu sedangkan aku sedemikian lemah dan letih sehingga tak sanggup berdiri untuk meninggalkan tempat itu Orang-orang menarik kakiku dan menyeretku keluar Masjid itu mempunyai tiga buah anak tangga Setiap kali membentur anak tangga itu, kepalaku mengeluarkan darah Pada saat itu aku merasa bahwa keinginanku telah tercapai Sewaktu mereka melemparkan diriku ke anak tangga yang berada di bawah, misteri alam semesta terbuka kepadaku dan aku berkata di dalam hati Mengapa masjid ini tidak mempunyai lebih banyak anak tangga sehingga semakin bertambah pula kebahagianku Dalam peristiwa lain, aku sedang asyik dalam ekstase Seorang pembadut datang dan mengencingiku Pada saat itu aku pun merasa bahagia Dalam sebuah peristiwa, aku mengenakan sebuah mantel bulu Mantel itu penuh dengan kutu yang tanpa ampun lagi mengganyang tubuhku Tiba-tiba aku teringat akan pakaian bagus yang tersimpan di dalam gudang Tetapi hatiku berseru, mengapa? Apakah semua itu menyakitkan? Pada saat itu aku merasa bahwa keinginanku telah tercapai Ibrahim berkisah, pada suatu ketika aku membeli seorang hamba Siapakah namamu? Tanyaku padanya Sesuai panggilanmu terhadapku, jawabnya Apakah yang engkau makan? Makanan yang kau berikan untukku makan Pakaian apakah yang engkau pakai? Pakaian yang engkau berikan untukku kenakan Apakah yang engkau kerjakan? Pekerjaan yang engkau perintahkan kepadaku Apakah yang engkau inginkan? Apakah hak seorang hamba untuk menginginkan? Jawabnya Celakalah engkau Kataku kepada diriku sendiri Seumur hidup engkau adalah hamba Allah Kini ketahulah bagaimana seharusnya menjadi seorang hamba Sedemikian lamanya aku menangis sehingga aku tidak sadarkan diri Tak seorang pun pernah menyaksikan Ibrahim duduk bersilah Mengapa engkau tak pernah duduk bersilah? Tanya seseorang kepadanya Ibrahim menjawab Pada suatu hari ketika aku duduk bersilah terdengar olehku suara yang berkata kepadaku Wahai anak Adam Apakah hamba-hamba duduk seperti itu di hadapan Tuhan mereka? Segeralah aku duduk tegak dan memohon ampunan Ibrahim berkata Pada suatu ketika aku berjalan menempuh padang pasir sambil memasrahkan diri kepada Allah Sudah tiga hari lamanya aku tidak makan Kemudian syaitan datang kepadaku dan menggoda Apakah engkau meninggalkan kerajaanmu beserta kemegahan-kemegahan yang sedemikian banyak hanya untuk pergi ke tanah suci dalam keadaan lapar seperti ini Sesungguhnya engkau dapat melakukan hal yang serupa tanpa penderitaan ini Setelah mendengar kata-kata syaitan itu aku tengadahkan kepalaku dan berseru kepada Allah Ya Allah Apakah engkau lebih suka mengangkat musuhmu daripada sahabatmu untuk menyiksa diriku? Kuatkanlah diriku karena aku tak sanggup menyeberangi padang pasir ini tanpa pertolonganmu Maka terdengarlah olehku sebuah seruan Ibrahim, buanglah yang di dalam sakumu itu sehingga kami mendatangkan karunia kami dari alam gaib Aku rogoh sakuku, ku dapatkan empat buah mata uang perak yang tanpa sengaja terbawa olehku Begitu aku melemparkan uang itu, syaitan lari meninggalkan diriku dan secara gaib di depanku telah terhidang makanan Aku pernah bekerja menjaga sebuah kebun buah-buahan Pada suatu hari pemilik kebun itu datang kepadaku dan berkata, ambilkanlah padaku beberapa buah delima yang manis rasanya Maka ku ambilkan beberapa buah tetapi ternyata rasanya asam Bawakanlah buah-buahan yang manis Si pemilik kebun mengulangi perintahnya Maka ku bawakan delima sepinggan penuh, namun buah-buahan itu asam pula rasanya Si pemilik kebun berseru, Masya Allah, telah sedemikian lama engkau bekerja di kebun ini namun engkau tidak mengenal buah delima yang telah masak Aku menjaga kebunmu, namun aku tak tahu bagaimana rasanya buah delima, karena aku tak pernah mencicipinya Jawabku Maka berkatalah si pemilik kebun, dengan keteguhan yang seperti ini Aku mempunyai persangkaan bahwa engkau adalah Ibrahim bin Adham Setelah mendengar kata-kata tersebut segeralah aku meninggalkan tempat itu Ibrahim mengisahkan, pada suatu malam, dalam sebuah mimpi kulihat Jibril turun ke bumi Membawa segulung kertas di tangannya Aku bertanya kepadanya, apakah yang hendak engkau lakukan? Aku hendak mencatat nama sahabat-sahabat Allah Jawab Jibril Catatlah namaku, aku bermohon kepadanya Engkau bukan salah seorang dari sahabat-sahabat Allah Jawab Jibril Tetapi aku adalah salah seorang sahabat dari sahabat-sahabat Allah itu Aku bermohon hampir putus asa Beberapa saat Jibril terdiam Kemudian ia berkata, telah ku terima sebuah perintah Tulislah nama Ibrahim di tempat paling atas Karena di dalam jalan ini harapan tercipta dari kepasrahan Suatu hari ketika Ibrahim sedang berada di sebuah padang pasir Seorang tentara menegurnya Siapakah engkau? Seorang hamba Jawab Ibrahim Manakah jalan ke perkampungan? Tanya tentara itu Ibrahim lalu menunjuk ke sebuah pemakaman Engkau memperolok-olok aku? Hardik si tentara Kemudian memukul kepala Ibrahim hingga luka dan berdarah Setelah itu ia mengalungkan tali ke leher Ibrahim dan menyeretnya Beberapa orang dari kota yang terletak di tempat kejadian itu Kebetulan lewat Menyaksikan hal ini mereka berhenti dan berseru Hai orang bodoh Orang ini adalah Ibrahim bin Adham, sahabat Allah Si serdadu cepat-cepat berlutut di depan Ibrahim bin Adham Bermohon agar ia dimaafkan Engkau mengatakan bahwa engkau adalah seorang hamba Si serdadu mencoba membela diri Siapakah orang yang bukan hamba? Tanya Ibrahim Aku telah melukai kepalamu Tetapi engkau malah mendoakan keselamatanku Aku mendoakan agar engkau memperoleh berkah karena perlakuanmu terhadap diriku Jawab Ibrahim Imbalan terhadap diriku karena perlakuanmu itu adalah surga Dan aku tidak tega jika imbalan untukmu adalah neraka Mengapakah engkau menunjukkan pemakaman ketika aku menanyakan jalan ke perkampungan? Tanya si serdadu Ibrahim menjawab Karena semakin lama Pemakaman semakin penuh sedangkan kota semakin kosong Suatu hari Ibrahim bertemu dengan seorang yang sedang mabuk Mulutnya berbau busuk Segera Ibrahim mengambil air dan dibasuhnya mulut si pemabuk itu sambil berkata kepada dirinya sendiri Apakah akan kubiarkan mulut yang pernah mengucapkan nama Allah di dalam keadaan kotor? Itu namanya tidak memuliakan Allah Ketika si pemabuk siuman, orang-orang berkata kepadanya Pertapa dari hurasan telah membasuh mulutmu Si pemabuk menjawab Sejak saat ini aku bertaubat Setelah bertaubat demikian Ibrahim di dalam mimpinya mendengar sebuah seruan kepadanya Engkau telah membasuh sebuah mulut demi Allah dan aku telah membasuh hatimu Seorang raja berkisah Ketika aku dan Ibrahim sedang menumpang sebuah perahu Tiba-tiba angin topan datang menerpa dan bumi menjadi kelam Aku berteriak Perahu kita akan tenggelam Tetapi dari langit ku dengar suara Jangan khawatirkan perahu tidak akan tenggelam Karena Ibrahim bin Adham ada beserta kalian Segera setelah itu angin meredah dan bumi yang kelam menjadi terang kembali Ibrahim menumpang perahu tetapi ia tidak mempunyai uang Kemudian terdengar sebuah pengumuman Setiap orang harus membayar satu dinar Ibrahim segera salat sunat dua rakaat dan berdoa Ya Allah Mereka meminta ongkos Tetapi aku tak mempunyai uang Mendadak lautan luas berubah menjadi emas Ibrahim mengambil segenggam dan memberikannya kepada mereka Suatu hari Ibrahim duduk di tepi Sugai Tigris menjahit jubah tuanya Jarumnya terjatuh ke dalam sungai Seseorang bertanya kepadanya Engkau telah meninggalkan sebuah kerajaan yang jaya Tetapi apakah yang telah engkau peroleh sebagai imbalan Sambil menunjuk ke sungai Ibrahim berseru Kembalikanlah jarumku Seribu ekor ikan mendongakkan kepala ke permukaan air Masing-masing dengan sebuah jarum emas di mulutnya Kepada ikan-ikan itu Ibrahim berkata Yang aku inginkan adalah jarumku sendiri Seekor ikan yang kecil dan lemah datang Mengantarkan jarum kepunyaan Ibrahim di mulutnya Jarum itu adalah salah satu di antara imbalan-imbalan yang ku peroleh karena meninggalkan kerajaan Balkah Sedang yang lain-lainnya belum engkau ketahui Suatu hari Ibrahim pergi ke sebuah sumur Timba diturunkannya dan ketika diangkat ternyata timba itu penuh dengan kepingan emas Emas-emas itu ditumpahkannya kembali ke dalam sumur Kemudian timba diturunkan dan ketika diangkat ternyata penuh pula dengan butiran-butiran mutiara Dengan jenaka mutiara-mutiara itu ditumpahkannya pula Kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah Ya Allah, engkau menganugerahiku dengan harta karun Aku tahu bahwa engkau maha kuasa Tetapi engkau pun tahu bahwa aku tak ingin terpesona oleh harta benda Berilah aku air agar aku dapat bersuci Ketika Ibrahim menyertai sebuah rombongan yang hendak bersiarah ke tanah suci Mereka berkata, tak seorang pun di antara kita yang mempunyai unta maupun perbekalan Percayalah bahwa Allah akan menolong kita, kata Ibrahim Setelah diam sebentar, ia menambahkan, pandanglah pohon-pohon di sana Jika emas yang kalian inginkan, maka pohon-pohon itu niscaya akan berubah menjadi emas Dan seketika itu juga pohon-pohon akasya itu, dengan kekuasaan Allah yang maha besar, berubah menjadi emas Ibrahim sedang berjalan dengan sebuah rombongan Mereka tiba di sebuah benteng Di depan benteng itu banyak terdapat semak belukar Baiklah kita bermalam di sini karena di tempat ini banyak semak belukar Sehingga kita dapat membuat api unggun Kata mereka Mereka pun menghidupkan api dan duduk di sekelilingnya Semuanya memakan roti kering ketika Ibrahim sedang berdiri dalam sholatnya Salah seorang di antara mereka berkata Seandainya kita mempunyai daging yang halal untuk kita panggang di atas api ini Setelah selesai sholat, Ibrahim berkata kepada mereka Sudah pasti Allah dapat memberikan daging yang halal kepada kamu sekalian Setelah selesai berkata demikian Ibrahim bangkit dan sholat kembali Tiba-tiba terdengarlah auman seekor singa yang menyeret keledai liar Singa itu menghampiri mereka Keledai itu mereka ambil Mereka panggang untuk kemudian mereka makan Sementara, si singa duduk memperhatikan segala tingkah mereka Walauhu alam Denikianlah kisah Syekh Sultan Ibrahim bin Adham yang sangat mengharukan Semoga kita dapat barokahnya Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!